Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore ataupun malam bapak ibu hari ini kita akan masuk ke materi ketiga yaitu bagaimana membuat konten di blog khususnya ini konten pembelajaran ya Nah jadi pertama kali eh yang perlu bapak ibu siapkan itu materi tentang pembelajarannya misalkan sudah ada di word begitu itu silakan disiapkan terlebih dahulu untuk materinya Nah kalau materinya sudah disiapkan lalu buka browser disini ketikkan blogger.com blogger.com seperti ini lalu klik enter ya Nah ini kalau bapak ibu masih login ya masih login itu tampilannya sudah masuk ke dashboard blog kita tapi kalau misalkan kok di log out begitu ya tinggal silakan nanti login lagi melalui akun Gmail nya yang dibuat yang digunakan untuk membuat blog pada pertemuan kedua kemarin itu Nah lalu untuk membuat postingan atau membuat konten ya membuat konten di blog ini tentang pembelajaran itu kita klik tanda plus ini klik tanda plus Nah nanti seperti ini tampilannya Nah disini ini judul itu judul postingannya misalkan disini saya kasih judul Nah lalu menulis kontennya itu ada di bawah Nah gitu Nah sekarang mau saya ajarkan dulu kalau misalkan untuk nambah gambar kalau untuk tulisan itu bisa langsung di copy paste dari word langsung di paste ke sini itu bisa Bapak Ibu tapi kalau gambar itu masukkan untuk memasukkan atau nginput itu secara manual begitu Jadi kalau misalkan sudah ada di buat gitu ya udah tertata rapi itu bisa langsung di paste di sini Nah ini untuk materinya itu silakan dibuat setiap satu pertemuan ya Misalkan di sini di materi ini saya buat materi tentang vektor nanti silakan disesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu ampu Nah sekarang untuk masukkan gambar itu klik ini klik ini nah gitu lalu klik upload dari komputer Upload dari komputer Nah nanti klik pilih file Ini di klik allow saja kalau yang menggunakan handphone ya kalau yang menggunakan apa itu namanya Laptop ya langsung tinggal tidak perlu di allow dia udah otomatis Nah di sini file ini saya ini hanya contoh untuk masukkan gambar ini Bapak Ibu Nah ini misalkan saya masukkan gambar yang Nah yang ini misalkan Nah ini Lalu klik select Nah nanti nge-upload ini proses nge-upload Oh ini ternyata video ternyata Saya pilih lagi Jadi proses untuk nge-upload video sama apa itu namanya Gambar ya itu sama saja Ini saya cari gambar Misal Ini hanya contoh ya Sebentar Foto Nah misalkan ini Ini saya masukkan Done Nah ini dia proses nge-upload Nah kalau sudah seperti ini Lalu ini klik Kita klik Di sini Lalu klik pilih Nah ini gambarnya sudah Masuk Nah sekarang Bagaimana cara mengecilkan gambar ini Itu tinggal kita klik di sini Sebentar Klik Nah ini gini Lalu Klik Min ya Nah ini ukurannya dia sudah Mengecil Nah seperti itu Nah lalu Di sini Ini ada yang Rata kiri Rata tengah Dan lain sebagainya Kalau misalkan mau dibuat Rata kiri Ya tinggal di Seperti ini Tinggal nanti di sini Baru dikasih Tulisannya Nah ini misalkan seperti ini Nah Itu untuk memasukkan Gambar Nah kalau mau masukkan video Itu juga caranya sama Begitu Caranya juga sama seperti itu Nah Untuk praktek ini Yang membuat konten ini Itu memang lebih enak Menggunakan laptop Bapak Ibu Jadi Lebih nyaman Gitu Kalau Menggunakan handphone Itu nanti akan kesulitan Terutama Untuk copy paste Tulisan Sama pengaturan gambarnya ini Nah ini Saya hanya menyontohkan saja Nah kalau misalkan Mau nge-upload video Tapi untuk di-upload video Itu Jangan terlalu besar ya Nah ini Yang gambarnya Misalkan di sini Saya delete dulu Klik Sebentar Saya contohkan Kalau nge-upload video dulu saja Nah ini nge-upload video Ini ada yang Upload dari YouTube Eh dari komputer Sama yang dari YouTube Nah Ini untuk menghemat kuota Dan untuk Mengurangi Apa itu namanya Waktu uploadnya ya Yang terlalu lama Itu silahkan Cari sumbernya Dari YouTube saja Nah ini misalkan Kita klik dari YouTube Seperti ini Nah lalu nanti Klik penelusuran Nah ini penelusuran ini Itu misalkan Saya kan tentang vektor Nah ini misalkan Saya Apa itu namanya Cari Vektor Adop Illustrator Tutorial Nah misalkan seperti ini Nah ini langsung searching ini Nah kira-kira yang mana Yang mau digunakan Nah ini misalkan Saya pilih yang ini Klik Lalu klik Pilih Nah Ini videonya Sudah masuk Nah begitu Itu caranya Untuk masukkan gambar Sama video Sekali lagi Saya ingatkan Untuk praktek Yang buat konten ini Itu lebih baik Menggunakan laptop Karena memang lebih mudah Dan nanti jadinya Akan lebih Rapi Nah oke Ini saya siapkan Kontennya terlebih dahulu Nah ini Bapak Ibu Ini sudah Saya masukkan Postingan Untuk konten ya Ini tadi Itu saya juga Membuatnya Menggunakan laptop Karena memang Lebih mudah Lalu kalau misalkan Bapak Ibu Masih Tetap Menggunakan handphone Ya Itu tekniknya Itu dibuat Postingan Buat tulisan Buat tulisan terlebih dahulu Ini tulisannya Lalu habis itu Baru dimasukkan Gambarnya Lalu buat tulisan lagi Masukkan gambarnya Nah itu Begitu juga Seterusnya Jadi kayak Buat modul itu Bapak Ibu Nah Ini Postingannya Itu Tidak harus Bahasa Inggris Seperti ini ya Itu silahkan Disesuaikan dengan Materi yang Bapak Ibu Ajar Begitu Jadi kalau Misalkan Matematika Atau Fisika Ya ini Tentang Matematika Atau tentang Fisika Begitu Nah Lalu Kalau misalkan Mau menambahkan Video Caranya seperti Tadi di awal Oke Kalau sudah Ini klik Yang Gambar Gear ini Nah Disini ada Label Label ini Fungsinya apa Ini untuk Mengelompokkan Postingan Atau konten Itu sendiri Jadi kalau Misalkan Disini Saya tambahkan Materi Materi Vektor Vektor Begitu Nah Disini Materi Vektor Gitu kan Ini lalu Klik Centang Seperti ini Nah Ini kalau Misalkan Nanti Siswanya Bapak Ibu Itu Ngeklik Label Materi Vektor Ini Itu Akan Diarahkan Ke materi Materi Pembelajaran Yang sudah Bapak Ibu Buat Yang Berkaitan Dengan Label Ini Jadi Misalkan Kalau di Matematika Itu Misal Ada Yang namanya Trigonometri Misalkan Seperti itu Nah Kalau Siswanya Itu Mengklik Label Trigonometri Itu Akan Ditampilkan Materi Materi Yang Berhubungan Dengan Trigonometri Yang Sudah Bapak Ibu Buat Atau Posting Begitu Nah Kalau Sudah Lalu Klik Ini Post Ya Ini Kalau Muncul Seperti Ini Silahkan Klik Konfirmasi Saja Konfirmasi Nah Ini Sudah Ada Posting Nah Caranya Melihat Sama Ya Kayak Pertemuan Kedua Kemarin Tinggal Klik Ini Lalu Klik Lihat Blog Nah Ini Sudah Muncul Posting Nya Tinggal Nanti Siswanya Bapak Ibu Tinggal Diklik Baca Selengkapnya Itu Sudah Tampil Posting Nya Begitu Nah Nah Ini Cara Membuat Konten Cara Masukkan Gambar Cara Masukkan Video Silahkan Langkah-langkahnya Itu Diikuti Step by Stepnya Ya Bapak Ibu Jangan Terburu-buru Jangan Sampai Ada Yang Terlewat Nah Sekarang Tugasnya Bapak Ibu Itu Adalah Membuat Tiga Postingan Materi Tiga Postingan Materi Yang Berhubungan Dengan Materi Yang Bapak Ibu Ampu Oke Tugasnya Membuat Tiga Postingan Materi Yang Bapak Ibu Ampu Lalu Ini Perlu Dikumpulkan Nggak Pak Bila itu Kalau Bapak Ibu Sudah Membuat Kesini Dan Sudah Menyetorkan Alamat Bloknya Pada Pertemuan Kedua Itu Nggak Perlu Mengumpulkan Lagi Karena Memang Sudah Langsung Nyambung Terus Nanti Tugas Tugasnya Ini Nah Saya Ngeceknya Dari Alamat Bloknya Bapak Ibu Itu Begitu Begitu Semoga Mudah Dipahami Untuk Pembuatan Ini Yang Postingan Atau Konten Di Blok Ini Tentang Materi Pembelajaran Begitu Sampai Ketemu Di Pertemuan Berikutnya Yaitu Pertemuan Ke Empat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran hit